Polres Tanjung Barat membekuk dua orang penyalah gunung narkotika sebagai pengedar dan pemakai narkoba jenis sabu. Pelaku ditangkap di pinggir jalan, siswa parit duo Kelurahan Patunas. Pelaku sempat melakukan perlawanan hingga proses penangkapan menghebohkan wago. Jajaran Polres Tanjung Jabung Barat meringkus seorang pengedar narkoba jenis sabu dan seorang pemakai narkoba. Pelaku ditangkap minggu sekira pukul 6 petang. Penangkapan keduanya berlangsung di RT 11 Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, tepatnya di Jalan Siswa Parit 2. Pada saat penangkapan, pengedar dan pemakai narkoba ini ditangkap dengan barang bukti sabu sebanyak tiga paket kecil dengan berat total sekira 75 gram. Jajaran Polres Tanjung Jabung Barat meringkus seko pengedar narkoba jenis sabu. Dan seko pemakai narkoba. Pelaku ditangkap minggu sekira pukul 6 petang. Penangkapan keduanya berlangsung di RT 11 Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, tepatnya di Jalan Siswa Parit 2. Pada saat penangkapan, pengedar dan pemakai narkoba ini ditangkap dengan barang bukti sabu sebanyak tiga paket kecil dengan berat total sekiru 75 gram. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Guntur Sabutro saat dijumpai Jek TV di ruang kerjanya membenakan. Pada penangkapan pengedar narkoba itu berawal dari laporan masyarakat sekitar. Sehingga kedua pelaku merupakan target operasi jajaran satres narkoba Polres Tanjung Jabung Barat. Saat penangkapan pelaku sempat ingin kabur, namun atas kesinggapan petugas di lapangan akhirnya pelaku berhasil diamankan. Kedua pelaku pengedar tersebut inisial SHM sebagai pengedar dan MRD sebagai pemakan. Hingga saat hingga kedua pelaku masih dilakukan penyelidikan dan telah diamankan di Makbola Estanjung Jabung Barat. Terhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka di duka penyelidikan dan narkotika ada dua orang yang kita amankan. Di SEM dan FRD di Parit 2 Patunas saat yang kesanggutan kita surveillance kita ikuti mengendari sepeda motor Vario. Kemudian kita hentikan dan saat kita lakukan penyelidikan kita temukan tiga paket kecil di duka narkotika. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal berbeda. Untuk pengguna akan diarahkan untuk direhat. Sementara pengedar akan dikenakan 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 undang-undang. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman pidana penyelidikan paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup. Surya Kurniawan, Jet TV, Ngabak Terimak